Shalom, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari lepas hari bertambah-tambah indah dan kita tahu makin hari makin bertumbuh lebat sampai bisa berbuah dan makin dinikmati banyak orang rekaman kami tiap hari menyediakan siraman rohani bagi setiap saudara yang menyadari bahwa pertumbuhan rohaninya sangat butuh diperhatikan karena kita manusia butuh siraman rohani, kita bukan tanaman yang seperti plastik tanaman ini tidak perlu ditanam, tidak perlu disiram dan tetap kerdil begitu saja sebagai hiasan tetapi kita bukan saja menjadi hiasan di dalam rumah Tuhan tetapi menjadi sesuatu yang dapat dinikmati Tuhan dan sesama kita itu sebabnya kita perlu menjadi orang-orang yang terus lapar dan haus akan Tuhan dari situlah Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh lebat makin berkembang, makin berbuah lebat dan dinikmati oleh Tuhan sesama kita bahkan diri kita sendiri juga Tuhan Indonesian Church menyediakan wadah online untuk tiap pagi dan juga khusus minggu ini karena lockdown di Perth jadi kami menyediakan untuk acara online dalam ibadah saya harap saudara semua terus mengikutinya sehingga saudara terus mendapatkan mentor yang cukup terus dapatkan arahan-arahan yang membangkitkan pertumbuhan rohani saudara jangan menjadi anak-anak rohani atau menjadi cukup asal sudah diampuni dan berbuat dosa lagi tetapi kita harus menjadi anak muda yang siap berperang melawan kuasa-kuasa si jahat dan pastikan saudara adalah orang-orang yang berkemenangan bahkan saudara harus naikkan level saudara menjadi bapak-bapak rohani yang mampu mengenal isi hati Allah dan mencernah bahkan memberikan kepada orang lain juga supaya semua dapat dikenyankan hiduplah sebagai orang-orang yang sungguh bergairah di dalam Tuhan apa tandanya kita bergairah, kita bertumbuh kita hidup takut akan Tuhan hari ini saya berikan ayat Mas Amsal 8 ayat 13 takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan aku benci kepada kesumbungan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut tipu yang penuh dengan tipu muslihat setiap kita punya hak untuk memilih mau takut akan Tuhan atau mau hidup semuanya sendiri kalau kita takut akan Tuhan berarti kita terus berada dalam rel rencana Allah dan pasti sampai kepada tujuan yang sebenarnya itulah memuliakan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di bumi sampai di sorga saya ajak kita nyanyikan puji-pujian lalu kita berdoa ya selamat menikmati kemuliaan Tuhan ku cari wajahmu temukan kasihmu kamu kan Tuhan yang jauh dariku selamat menikmati kemuliaan Tuhan ku panggil namamu ku dengar jawabmu kau Tuhan yang selalu dengar selamat menikmati kemuliaan Tuhan seruan hatiku sungguh indah kau Tuhan penuh kasih dan sayang kau tempat menghibur bagi selamat menikmati kemuliaan Tuhan bagi selamat menikmati kemuliaan Tuhan sungguh indah kau Tuhan sungguh indah kau Tuhan menerapkan lindungan kau sempat kekuatan bagi selamat menikmati kemuliaan Tuhan bagi selamat menikmati kemuliaan Tuhan yang terlindungan sungguh indah kau Tuhan dan darah perlindungan kau sungguh indah kau Tuhan bagi semua orang yang membutuhkan sungguh indah kau Tuhan sungguh indah kau Tuhan penuh kasih dan sayang kau tempat menghibur bagi kemuliaan Tuhan yang perlukan sungguh indah kau Tuhan sungguh indah kau Tuhan penuh kasih dan sayang kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan sumber kekuatan sumber kekuatan sumber kekuatan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sungguh indah selamat menikmati sungguh indah hadiratku hadiratku kuatku kuatku hadiratku memenuhiku memenuhiku hadiratku hadiratku kudusmu 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 kuatku kudusmu 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 Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Ini kami ya Tuhan Kami siap kami memuji-Mu Penuhi dengan kasih-Mu Penuhi dengan kemuliaan-Mu Haleluya Khusana bagimu Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan Menyembah dalam roh dan kebenaran Memuji Tuhan Mengagumkan Engkau Karena Engkau segala-galanya Tidak ada yang melebihi Dan menandingi kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan Segala pujian, hormat, syukur kami Hanya kepada-Mu Sucikan dan layakan kami Mempersebakan hidup kami Sebagai korban yang hidup kudus Dan yang berkenaan kepada Tuhan Ampuni setiap apapun yang masih belum cocok dengan isi hatimu Bantu kami terus mencocokkan hidup kami Gaya hidup kami Gerak-gerik Gaya perkataan kami Perbuatan kami Menjadi seperti yang kau inginkan Yang kau telah tuliskan dalam firmanmu Bantu kami untuk terus menyerapnya Dengan linca Dengan cekatan Dan dengan semangat Sehingga tidak pernah putus harap Sampai ketemu Tuhan Muka dengan muka Di surga sana Terima kasih Tuhan Berkati setiap saudara-saudara kami Yang berada dalam kelemahan Iman Keputus asaan Angkat segala kelemahannya Angkat segala keputus asaannya Kami tolak semua keputus asaan Ketidak adanya pengharapan Kami hancurkan dalam nama Kami lepaskan berkat atas hidup saudara Biar memiliki pengharapan yang baru Memiliki semangat Untuk terus bisa ikut online Walaupun saudara tidak bisa beribadah secara langsung Tapi punya semangat untuk ikut ibadah online Baik tiap pagi, tiap minggu Sehingga semuanya bisa menerima pertumbuhan Karena pertumbuhan datang dari Tuhan Tapi faktor kita sendiri harus berupaya Untuk mencari makanan segar Makanan rohani Arahan mentor Yang mampu untuk mengajak kita dekat dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Tolong setiap saudara-saudara kami Yang berada di dalam kesulitan Karena sakit penyakit jamah dan bersembuh Semua sakitnya kami usir dalam nama Terima kasih Tuhan Parkinson Bipolar kami usir semua dalam nama Setiap saudara-saudara tempat yang sakit kami usir semua sakitnya dalam nama Terima kasih Tuhan Pasti kuat katakan dalam hati saudara-saudara Menghasilkan menghasilkan hal-hal yang spektakuler Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Gemurahanmu sungguh ajaib Bantukan untuk menerima Bantukan untuk menerimanya Bahkan yang stroke bisa berjalan Yang timpang Yang tangannya tidak kuat Buat jadi jalan dalam nama Yesus Semua otot-otot yang aku dalam nama Yesus Buat jadi sembuh Kami hancurkan Taruh tangan dari tempat yang sakit Kami hancurkan bersama-sama Sakit penyakit Tidak boleh berada dalam tubuh Setiap orang yang berdoa bersama kami Kami serahkan semuanya Tuhan Biar semuanya punya peredaran darah Jantung dan juga debarannya Detaknya semua jadi normal di dalam Nama Yesus kami perkatakan Jadi normal Yang asma, yang diabetes, yang kolesterol Juga buat jadi normal Berikan hikmat untuk mengatur Asupan makanan yang dipakainya Baik jasmani maupun rohani Kami bersyukur Tuhan Engkau menjaga kami dengan cara yang ajaib Mengirimkan mentor-mentor Teman-teman rohani Keluarga-keluarga dalam Tuhan Yang sungguh-sungguh Mau merapatkan barisannya Untuk muliakan Tuhan Untuk melayani satu sama lain Dengan kasih Kristus Berkati setiap saudara-saudara kami Yang terpencil Yang jauh di sana Yang tidak punya komunitas Buat mereka bisa dapat Menerima acara online ini juga Sehingga mereka bisa dapat Teman-teman yang mendukung rohaninya Terpucilah namamu Tuhan Berkati setiap apapun yang kami Pikirkan yang kami ingin lakukan Bahkan pelayanan kami Di masa yang akan datang Tuhan terus bukakan pintu-pintu yang masih tertutup Sehingga makin banyak orang-orang Dapat bertumbuh rohaninya Berkat menurut untuk pemerintah kami Pemimpin-pemimpin kami Toko-toko masyarakat Bahkan setiap orang-orang yang sekitar kami Di marketplace kami Buat semuanya makin hari bahagia Makin mengerti tentang Tuhan dan rencananya Dan makin hari Makin menikmati Berkat kebijaksanaan hikmat dari Tuhan Sehingga orang-orang yang pimpinnya makin bijaksana Dan makin dituntun masuk pada era Takut akan Allah Bukan karena ditakut-takuti Tapi karena penuh pengertian Dan sadar Untuk bisa hidup lebih bahagia Di dalam Tuhan Terpucilah namamu Ini doa kami Kami berkati sepanjang hari ini Biar semuanya bisa berjalan dengan lancar Nama Tuhan dipermuliakan Mereka yang urus surat-menyurat Untuk urusan visa Supaya Tuhan sediakan agent Tuhan sediakan keuangan yang cukup Tuhan sediakan syarat-syarat yang baik Bahkan approval Sehingga mereka bisa datang Bertemu dengan keluarganya Dan tidak terpisah-pisahkan lagi Kami berdoa Tuhan Untuk mereka yang mau jual tanah Jual rumah Bahkan mereka yang kepingin produksinya laku Supaya Tuhan sediakan pembeli Tuhan yang berperang ganti kami Ini doa kami Kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam Nama Yesus Amen Tuhan berkati Sampai jumpa Sampai jumpa